Intro Shalom Bapak Ibu Surah yang kasih Tuhan Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi Dan saya hari ini mau kembali mengajak kita Untuk merenungkan lagi firman Tuhan Yang saya ambil dari keluaran pasal yang kedua Kita bisa membaca ayat yang ke 23 Sampai dengan ayat yang ke 25 Kalau saudara memperhatikan Alkitab saudara Disana ada judul perikob Musa diutus Tuhan Saya bacakan demikian firman Tuhan Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir Tetapi orang Israel masih mengeluh Karena perbudakan dan mereka berseru-seru Sehingga teriak mereka minta tolong Karena perbudakan itu sampai kepada Allah Allah mendengar mereka mengerang Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya Dengan Abraham, Isaac dan Yaakub Maka Allah melihat orang Israel itu Dan Allah memperhatikan mereka Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan Kisah yang kita baca dalam keluaran pasal yang kedua Adalah kisah di mana Israel ada di Mesir sebagai budak Dan saya tahu bahwa keadaan sebagai budak Bukanlah sebuah keadaan yang menyenangkan Mereka hidup penuh dengan tekanan Penuh dengan tindisan Mereka hidup sebagai orang-orang yang harus kerja paksa setiap hari Mereka tidak lagi bisa memperhatikan keadaan mereka Mereka tidak boleh lagi memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka Urusan-urusan mereka sendiri Karena setiap hari mereka diperbudak Itu yang jadi kenyataan Dialami oleh orang-orang Israel di Mesir Dan kemudian dalam pembacaan kita hari ini Kita melihat, kita membaca bahwa Israel dalam tekanan yang begitu hebat Setelah ratusan tahun mereka diperbudak Mereka memutuskan untuk berteriak Untuk berseru kepada Tuhan Mereka menangis kepada Tuhan Dan ini kabar baiknya dari pembacaan kita hari ini Bahwa teriakan mereka Permohonan mereka, seruan mereka Didengar oleh Tuhan Dan perhatikan baik-baik Teriakan mereka Sampai kepada Tuhan Didengar oleh Tuhan Dan ini yang hebat dari Tuhan kita Dia bukan cuma sekedar mendengar Tetapi dia memperhatikan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Ternyata dari sini saya menemukan begini Bahwa kita boleh mengalami situasi sulit dalam kehidupan kita Kita boleh mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup setiap kita Tetapi ini fakta, ini realita yang saya tahu dari firman Tuhan ini Bahwa Tuhan memperhatikan keadaan kita Tidak ada satu pun keadaan atau kondisi yang terjadi menimpa kehidupan kita Tanpa Tuhan perhatikan Jadi, kalau itu yang terjadi Kalau itu realita sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Ada Tuhan yang memperhatikan kita Ada Tuhan yang mempedulikan kita Harusnya ini yang kita lakukan Kita gak perlu takut Kita gak perlu khawatir Sesulit apapun, seberat apapun tekanannya, tindisannya dalam kehidupan kita Percayalah Tuhan memperhatikan kita Tuhan mempedulikan kita Dan ada waktunya Tuhan pasti akan menolong Ada waktunya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar Ada waktunya pasti itu akan membebaskan kita Mengeluarkan kita dari semua kesulitan Dan kalau kita tahu kebenaran ini Harusnya kita gak marah Harusnya kita gak kecewa Harusnya kita gak depresi Harusnya kita gak stres menghadapi apapun situasi dalam kehidupan setiap kita Ingat, jangan pernah lupakan Tuhanmu Engkau punya Tuhan Kita punya Tuhan Yang selalu mempedulikan kehidupan setiap kita Hari ini apa yang sedang menekan kehidupanmu Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu Tapi yang saya tahu hari ini Engkau punya Tuhan yang mempedulikan hidupmu Percayalah Percayalah Dalam waktunya Tuhan Tuhan akan memberikan jalan keluar Tuhan akan memberikan kelepasan kemenangan buat setiap kita Dan kita akan menguliakan Tuhan Puji nama Tuhan Kita bersyukur hari ini Kita punya Tuhan yang memperhatikan kita Mempedulikan kita Dan bukan cuma sekedar memperhatikan, mempedulikan Dia pasti menolong setiap kita Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Buat kebenaranmu hari ini Kami percaya Bapak Sesulit apapun situasi yang sedang kami alami Mungkin kami bisa mengalami situasi sama seperti orang-orang Israel di Mesir Mereka diperbudak Mereka ditekan Mereka ditindas Tuhan Tapi kami percaya hari ini Sebagaimana Tuhan melepaskan Israel Karena Tuhan memperhatikan mereka Karena Tuhan mempedulikan mereka Karena Tuhan mendengar seruan mereka Hari ini kami juga mau percaya Bahwa sesulit apapun tekanan yang kami alami dalam hidup setiap kami Kami punya Tuhan yang mendengarkan seruan kami Kami punya Tuhan yang mempedulikan kami Kami punya Tuhan yang memperhatikan kami Dan kami punya Tuhan yang pasti akan tolong setiap kami Terima kasih Bapak Hamba percaya bahwa firman ini sudah kembali meneguhkan Menguatkan setiap kami Memberikan keyakinan pengharapan kami kepada Tuhan Selalu ada jalan keluar Selalu ada kemenangan Selalu ada kelepasan di dalam Tuhan Terpujilah Tuhan Kami bersyukur buat firmanmu hari ini Demi nama Yesus Yesus Tuhan kami berdoa Amin Tetap percaya berharap sama Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!